Baik, kali ini kita akan membahas, saya akan menjawab pertanyaan tentang atau mengenai bagaimana pendapat Bapak mengenai Omnibus Law Cipta Kerja Beberapa hari, beberapa minggu ini memang sedang hangat-hangatnya ya topik mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini Pertanyaan ini dari dua mahasiswa saya Assalamualaikum Pak, saya Anissa Saya izin bertanya tentang hal yang sedang ramai saat ini mengenai DPR resmi seakan Omnibus Law Cipta Kerja Bagaimana dampak dan pendapat Bapak atas hal tersebut? Kemudian ada satu lagi dari IIS Kayak antosan ila, bukan, namanya bukan itu ya Saya tutupin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, saya IIS IIS, izin bertanya tentang fungsi negara Poin keempat di mana di sana terdapat fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban Yang ingin saya tanyakan yaitu, bagaimana kita memaknai hak dan kewajiban negara berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang lagi hangat ya Jadi topik pembicaraan Pertama gini, ketika kita memaknai atau berpendapat tentang sebuah sudut pandang, sebuah isu Saran saya kita perlu, kita harus, kita wajib melakukan konfirmasi Melakukan konfirmasi tentang apa? Karena kan subbahasa ini adalah Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Kerja ini Maka dipastikan kita apakah sudah paham, sudah tahu apa itu sebenarnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Seandainya dibaratkan di gambar ini ada pertanyaan, ini tuh bentuknya lingkaran atau sosok segitiga Lalu pertanyaan selanjutnya, kepada siapakah kita perlu melakukan konfirmasi kepada pemerintah Jelas disini, konfirmasi yang bisa kita peroleh misalnya dari akun Youtubenya Presiden Jokowi Anda bisa simak, bisa dengarkan bagaimana penjelasan beliau mengenai pernyataan Persundang-Undang Cipta Kerja Disimak bagaimana maksudnya yang terjadi Yang kedua, Anda bisa nanti ke akun DPR DPR kita pahami bagaimana persepsinya, sinkronkan Tarik benang merahnya maksudnya seperti apa dari Undang-Undang Cipta Kerja ini Selanjutnya yang bisa Anda lakukan konfirmasi adalah Seandainya Anda bingung apa itu Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja disini Ya, baca draftnya Ini saya dapatkan misalnya di teoto.id ya Ada Undang-Undang Cipta Kerja Final Jadi yang disahkan, rancangan Undang-Undang terakhirnya yang mana Ini saya tampilkan Ada sekitar 900 halaman Apa? Sulunzonya saya ya Persangka buruk saya Beberapa masyarakat kita atau mahasiswa saya Mungkin malas baca Tembalnya 900 halaman ini Mungkin ya Tapi ya, semoga Anda lebih positif dari perkiraan saya Saya bisa mempunyai kesimpulan sementara itu karena Misal saja saya punya grup kelas di sebuah kampus Lalu saya posting sebuah pengumuman Mahasiswa saya Kerjakan tugas dikumpulkan minggu depan jam 7 malam maksimal Nah, itu biasanya di bawah ada yang komen Bapak dikumpulkannya kapan? Nah, itu baru beda Apa? Jede berapa menit dan satu enter text gitu ya Belum ada lagi, tapi pertanyaannya Kadang mengharukan gitu Bertanya suatu yang sebenarnya sudah jelas Nah, seandainya Anda mungkin Aduh, banyak banget 900 halaman Gimana saya bisa memahami Maka saya sarankan Anda ke link Diktidem Campdikbud disini .co.id Disana ada yang bisa di-download Ada materi komunikasi undang-undang cipta kerja Lalu bukret undang-undang cipta kerja Sudah cukup diringkas persepsinya bagaimana Pahami coba ya Sehingga punya persepsi dari pemerintah Seperti apa maksudnya Ini dari salah paham Karena dari salah paham bisa meluas Ke banyak hal Demonstrasi Tindakan kekerasan Anarki dan seterusnya Pahami dulu Pahami dulu Jadi, seandainya Anda bertanya Bagaimana kewajiban negara Hak dan kewajiban negara Bagaimana kewajiban nasyarakat Atau dampaknya Ya, pahami dulu dari sana Karena kalau misalnya saya menjelaskan dalam presentasi ini Maka Per poin harus saya jelaskan Sehingga bisa menjadi sebuah Pertemuan kuliah tersendiri Kurang bisa disajikan dalam berapa menit saja Seandainya Setelah Anda membaca Underline and bold ya Setelah Anda memaca dan memahami bahwa Anda menganggap undang-undang ini bermasalah Maka sangat saya sarankan Anda tempuh Siapapun tempuh yang mendengar jawaban saya ini Persepsi saya ini Temuh secara hukum Karena Bisi kita negara hukum Maka silakan tempuh Di jalur hukum Ke makamah konstitusi Untuk penguji undang-undang Seandainya dianggap bertentangan Dan undang-undang dasar Teman-teman Tengah dari kuliah online saya Saya ingin menyadurkan Sebuah kursus dari Terelie Tidak ada niat baik Yang boleh dicapai dengan cara buruk Dan sebaliknya Tidak ada niat buruk Yang berubah baik Meski dilakukan dengan cara-cara baik Poinnya adalah teman-teman Seandainya teman-teman punya niat baik Untuk menyampaikan sebuah aspirasi Ada yang bisa kami genca Sampaikan juga dengan cara yang baik Cara yang baik seperti apa Yang sesuai aturan dari hukum kita Aturan kita yang ada seperti apa Seandainya Anda menyampaikan dengan demonstrasi Yang tidak sesuai dengan prosedur Dengan membakar Dengan kekerasan Maka pertanyakan niat Anda Apakah cukup baik Dengan cara yang baik Oke Sangat saya sarankan Niat baik Sertai dengan cara yang baik Kembali poin Kepada poin dari undang-undang Seandainya teman-teman Ada yang Secara poinnya menganggap Bahwa Rezekinya Akan tertutup dengan undang-undang Cetak kerja Akan menjadi susah Pahami konsep rezeki seperti demikian Demikian Teman-teman Ibaratnya Luasnya rezeki dari Tuhan itu Seluas lautan Jadi Tak berhenti Tak akan surut ya Pertanyaannya Kapasitas kita untuk membawa air laut ini Sebesar apa Seandainya kapasitas kita sebesar Gelas Yang ukuran 600 mili Maka rezeki itu ya Akan cukup dibawa 600 mili Tapi seandainya Misal kapasitas Anda Menjemput rezeki sudah seluas Torun penyimpanan air Maka akan lebih luas lagi Rezeki dari Tuhan itu tak terbatas Tapi akan kita dapatkan Sesuai kapasitas kita Jadi seandainya Anda ingin memperluas kapasitas Untuk mendapatkan rezeki Yang perlu Anda lakukan adalah Tingkatkan kapasitas Ataupun potensi Anda Karena gimana pun caranya Anda akan hanya Tanda kutipnya Mendapatkan Apa yang layak Anda dapatkan Seandainya Bagaipun kondisi nanti Undang-undang dan seterusnya Kondisi Anda kapasitasnya Tanda kutipnya Begitu-begitu saja Ya akan begitu-begitu saja juga Oke lah Seandainya Anda Apa disangka Tapi kan nominalnya Saya sekian Pengennya sekian Dan sebagainya Seandainya Anda Kapasitas sebelum layak Banyak cara dari Tuhan Untuk melenyapkan Rezeki itu Dari tangan Anda Dengan cara apa? Sehingga Anda perlu Mengeluarkan Bagian rezeki dari Anda Untuk orang lain Ya Ingat poinnya teman-teman Seandainya Anda Merasa Perlu Ataupun ingin Memperluas rezeki Bagaimanapun Kondisi di luar Mulai dari dalam Karena Sungguhnya tidak ada masalah Di luar Anda Masalah pada manusia Terjadi di dalam Nah ketika terjadi masalah Cari jalannya ke dalam Bukan ke luar Demikian Silahkan tumbuh Dengan kapasitasnya Silahkan tumbuh Dengan potensinya Jadilah yang terbaik Dari diri Anda Capai rezeki Sebaik-baiknya Seluas-luasnya Dengan niat dan cara yang baik Semoga mencoba pertanyaan Saya Romy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh